Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyeluh hukum Sahabatku semua, setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat yang diketahuinya palsu dan menyembunyikan kepalsuan itu dipidada dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana danda paling banyak kategori 5 atau sebesar 500 juta rupiah dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan makanan, minuman, atau obat palsu jika nilai atau manfaatnya menjadi berkurang akibat dicampur dengan bahan lain jika tindak pidana sebagaimana dimaksud mengakibatkan luka berat atau penyakit dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun ketentuan ini tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf E pasal 503 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana demikian tentang pidana bagi setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat yang diketahuinya palsu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam penyeluh hukum